Jamasan Busoko itu memang dijatuhkan pada wuku landep. Perlu kita ketahui lagi bahwa wuku itu ada 30 dan wuku landep adalah wuku yang ke-3. Kenapa dijatuhkan di wuku landep? Kemungkinan dulu dari pengalaman-pengalaman adalah di dalam wuku itulah. Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa dijatuhkan di wuku landep? Kemungkinan dulu dari pengalaman-pengalaman adalah di dalam wuku itulah busoko-busoko wajib di jamasi. Karena mungkin melihat dari kata landep, seperti wuku wayang itu untuk memelihara wayang dan kesenian lainnya. Ini diselenggarakan di Pura Sedalaman, di Pendopo Pura Sedalaman, Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Kenapa kami mengambil di Pendopo kata ini karena kebetulan di Munggur ini ada Pura ChampionshipsItalaman dan Puranya itu Odalanya. hodalan atau mungkin kalau orang Jawa bilang ulang tahunnya itu pada buku landep tumpuk landep tumpuk landep itu akhir daripada buku landep buku landep itu dimulai tanggal minggu kemarin dari minggu sampai dengan Sabtu besok satu minggu tumpuknya itu Sabtu Sabtu Kliwon maka kami mengambil disini karena ada kesinambungan antara buku landep pura sedeleman dan javasan putoko gitu dan sudah beberapa kali kita laksanakan ya semua-semua bisa melaksanakan dan ini kebetulan yang melaksanakan dari komunitas Dharma Budaya Lestari dan dibantu oleh Pak Bu Yuban Semak Belukar di Sengkuyung warga-warga dari Kura Sedama tidak tidak mesti artinya itu siapa yang ingin menjamaskan bisa jadi tidak tidak mesti kadang-kadang pernah bu acak sekali kadang-kadang dulu enggak ya tergantung kalau merasa oh bu soko saya masih bagus enggak usah di jamas gak apa-apa ya selamat menikmati 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 selamat menikmati